Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muslerni SEMM telah mengikuti Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Nasional Saya utusan dari Organisasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Barat atau BKUW yang disenggarakan tanggal 24 Juni di Kabupaten Solo Yang pertama kami mendapatkan ilmu ilmu pemateri menyampaikan pengenalan BPPOM, apa itu BPPOM apa itu yang menjadi program dan tugas BPPOM yang kedua itu 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga ini sangat penting dan luar biasa bagi kami awalnya banyak yang tidak kami ketahui yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan keluarga yang pertama itu kita perlu memperhatikan kunci yang pertama itu adalah aman tempat kita membeli keamanan kebersihan dan lain sebagainya jadi ini perlu kita perhatikan saat kita belanja di pasar bagaimana dengan keamanan tempat kita membeli bahan-bangan tersebut yang kedua itu penyimpanan jadi disini kami juga mengetahui yang aman itu penyimpanan itu bagaimana contoh seperti daging di suhu berapa kita aman untuk menyimpan kebekuannya di preserve dan sayur dan lain sebagainya bahan-bangan lain sebagainya yang ketiga itu pengolahannya dalam hari ini sebelum kita mengolahnya tentu lebih dulu kita mencuci tangan dan mencuci bersih bahan-bangan yang akan kita olah setelah itu bagaimana penyajiannya jadi sebelum kita menyajikan tentu ada hal yang kita perhatikan bagaimana penyajian ini tempat yang tempat kita menyajikan ini aman dan bersih untuk keluarga kita yang kelima tidak kalah penting itu adalah menjaga kebersihannya jadi dalam hal ini banyak sebelumnya kami tidak mengetahui tapi setelah kami mengikuti Bintek ini kami juga bisa mensosialisasikan nantinya kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat melalui ormas-ormas dan juga bisa nantinya kita ada juga kader yang bisa menjadi kader untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat di Sumatera Barat setelah itu kami juga mendapatkan ilmu yang tidak kalah penting juga yang belum kami ketahui sebelumnya ada program BPPOM itu untuk mengudukasi masyarakat menjadikan konsumen yang cerdas dalam membeli bahan obat atau makanan ada namanya program BPPOM itu cek klik cek klik ini adalah bagaimana kita mencek bahan obat dan pangan ini aman untuk kita konsumsi yang perlu pertama kita cek itu adalah kemasannya kita pastikan kemasan kemasan produk ini aman kemasannya bagus tidak ada rusak dipastikan baik yang kedua itu kita mencek label jadi dalam bahan obat dan pangan ini ada di produk itu labelnya yang ketiga adalah edar izin edarnya jadi izin edarnya kita pastikan di produk itu ada izin edarnya apakah produk ini sudah mempunyai izin edar atau belum yang keempat itu adalah kadar luarsanya ini yang lebih penting kadang kita agak lalai memperhatikan apakah produk obat ini atau bahan atau pangan ini kadar luarsanya itu apakah sudah lewat atau masih bisa dikonsumsi itu yang harus kita perhatikan jadi kadar luarsanya kapan itu harus-harus sangat kita perhatikan untuk menghindari mungkin nantinya akan mengakibatkan terganggunya kesehatan kita untuk kita konsumsi apabila produk ini sudah kadar luarsa setelah itu ada kami di ajarkan juga oleh pemateri mikro teaching jadi ini adalah materi terakhir mikro teaching jadi mikro teaching ini bagaimana kita nantinya setelah jadi kader pengamanan pangan nasional ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga bisa menjadikan kader dari ormas yang lainnya yang ada di Sumatera Barat jadi mikro teaching ini cara kita mensosialisasikan apa materi yang sudah kita dapatkan saat mengikuti bimbingan teknis bahan pangan keamanan pangan nasional ini jadi setelah itu kita melakukan post test apakah ilmu yang kita dapatkan bisa kita serap dan bisa nanti kita sosialisasikan untuk masyarakat karena saya dari organisasi masyarakat Provinsi Sumatera Barat tentu dengan adanya Provinsi Sumatera Barat 19 kabupaten semoga saya juga bisa menyampaikan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di seluruh Sumatera Barat kabupaten dan kota mungkin sekian dulu dari kami dari saya Musli Arni mohon maaf wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh